Pemirsa, selain melakukan groundbreaking rumah sakit umum pusat, Presiden Jokowi Dodo juga melakukan groundbreaking Nusantara Superblok di ibu kota Nusantara. Pembangunan Nusantara Superblok ini didukung oleh investor Kalimantan Timur dengan nilai investasi mencapai 3 triliun rupiah. Nantinya sejumlah bangunan di Nusantara Superblok akan dibangun, salah satunya Hotel Bintang 5. Jokowi berharap pembangunan Nusantara Superblok bisa meningkatkan perekonomian di Kalimantan Timur. Dengan begitu, lapangan pekerjaan terbuka lebar di sana. Jokowi optimis Superblok Nusantara ini akan jadi daya tarik di IKN dan menjadikan ibu kota IKN sebagai ibu kota negara berkelas dunia yang berbeda dengan ibu kota-ibu kota negara lainnya. Siang hari ini saya sangat senang karena ada investor dari Kalimantan Timur investor dari Balikpapan yang ikut berperan dalam pembangunan ibu kota Nusantara. Dan investasinya gede, 3 triliun. Yang akan dibangun juga bukan barang yang kecil. Lahannya 7,5 hektare, kemudian pusat perbelanjaan 40 ribu meter persegi, hotel bintang 5-nya 215 kamar, hotel bintang 4-nya 200 kamar, kemudian masih ditambah apartemen 8 tower, kemudian office building 2 tower, dan juga sekolah internasional. tonight kisah dikungan Anda. Now, sudah menit DAN. Terima kasih.